ya oke kembali lagi di channelnya saya Dedek Putra ya di sini Dedek Putra lagi santai disini Dedek Putra lagi prepare ya ini ada motor-motor Mio nih ada motor Mio yang lagi wah pokoknya ini motor Mio sangat hancur sekali datang ke sini sangat hancur motornya nggak hidup dan sekarang ini sedang proses perbaikannya oke nah tapi di sini Dedek Putra bukan mau ngebahas tentang si Mio itu biarin ini sajalah itu mah Mio atau oleh motor itu tahan di sini Dedek Putra mau perkenalkan ini motor saya nih motor Mio spek board-up 150cc yang dikasih nama oleh teman-teman yaitu namanya si ada yang katanya ini motornya dan disana ada legenda custom tuh ini legenda custom GTX Dedek Putra oke nah disini teman-teman eh ini motor Mio nih ya motor Mio ini sekarang Dedek Putra mau kontenkan perkenalkan teman-teman juga buat teman-teman yang belum kenal ini motornya Dedek Putra atau motornya si ada yang namanya ya tak tahulah pokoknya teman-teman nyebutnya aden-aden ya jadi sekarang si Mio ini punya nama namanya aden-aden udah oke sebelum disini Dedek Putra rencana mau pengecatan ya ya di sini nanti Dedek Putra mau rubah warna mau rubah warna tampilannya kan sekarang lagi campur-campur nih ada yang warna putih biru hitam dan pelok juga hitam daun kita nyemah eh Dede Putra nanti mau bikin warna ciri khas lah intinya gitu ya dan disini Dedek Putra sudah beli warna-warnanya apa aja ini ada warna oranye sini ada warna hijau dan disini ada warna merah dan disini juga Dedek Putra sudah kemarin sudah beli warnanya ya ada warna putih buat dasar dan ada warna hitam nih udah dipakai ini kemarin nih oke kita gabungin saja disini dan warna-warnanya disini ya Oke disini sudah ada warna-warnanya berhubung disini Dedek Putra eh lagi nyoba-nyoba untuk berbain warna atau bermain dan ngecat ya di sini saya pakai yang murah saja dululah ya pilau-pilau nya ya Oke jangan kemana-mana bantengin terus dan sini Dedek Putra mau rubah sedikit motornya ya tentangnya ini Oke teman-teman kita mulai dari atas ya eh di sini Dedek Putra memakai batok batok nupo ya batok nupo buta dan disini Dedek Putra sudah menggunakan polometer aki dan polometer aki ini untuk mengukur atau mengetahui tekanan aki atau ukuran aki biar kelihatannya sudah melemah atau masih bagusnya dilihat dari polometer aki sini Dedek Putra memakai cakram ukuran diameter 26 ya 26 dan disini bracketnya masih ori original dan ini ban juga sebanyak sementara dululah nanti Dedek Putra kalau udah punya baru nanti beli lagi yang baru ini pakai Corsa R46 nih Oke ke kita Pak ini spek mesinnya adalah 150cc sehernya didebutkan menggunakan 59 untuk klep menggunakan klep 31 dan untuk in 31 untuk yang eknya menggunakan 27 Oke disini magnetnya eh sudah totalos dan disini karbunya Dedek Putra menggunakan pe yah karbu pe 28 sini dia juga udah memakai kenapot cd monster ya cd monster dan untuk sobleker sini dedek Putra menggunakan sobleker ibed ya yang murah saja dulu Insya Allah nanti kalau itu belilah yang bagusan lagi ya kini situ saja dulu ya reviewnya dan nanti juga ada review-review untuk lebih detailnya lagi untuk si mesin saya motor Caden ini dan nanti Insya Allah dari Putra mau latihan yah mau latihan res di Cianjur atau di Pasir Hayam Insya Allah kalau cuacanya mendukung jangan lupa like comment subscribe jangan lupa jangan lupa like share ya bosku